Pemirsa warga Merangin yang meninggal dunia akibat wabah COVID-19 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari tim Satgas COVID-19, bertambah 10 orang yang meninggal dunia pada 2 hari terakhir. Kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini bukan saja bertambahnya warga yang berkomfirmasi positif, namun juga meninggal dunia. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Merangin, terjadi penambahan 10 warga Merangin yang terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia. Jurubicara COVID-19 Kabupaten Merangin, Muhammad Arief, mengatakan, kasus meninggal 10 orang akibat COVID-19 ini merupakan kasus meninggal terbanyak selama wabah COVID-19 terjadi di Kabupaten Merangin. Untuk itu warga harus selalu waspada dan tingkatkan protokol kesehatan, jangan lengah karena sudah banyak korban yang berjatuhan akibat COVID-19. Diterima dari siniket sekolah problema yang berhasil COVID-19 terjadi, terdapat penambahan yang sembuh orang dan yang meninggal sebuah orang yang secara kesuluhan, terjadi pengulangan sebanyak 20 yang diperawat. Saat ini jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Merangin telah mencapai 1.160 orang. 288 saat ini masih dalam perawatan. Ada yang diisolasi di rumah sakit dan ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah, sedangkan untuk yang meninggal dunia telah mencapai 62 orang.